KITAB TERBUKA Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi. Ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya, ia memegang sebuah gulungan kitab yang kecil, kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suara dari sorga. Berkata, metraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangka kala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangka kalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah ku dengar dari langit itu berkata pula kepadaku. Katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku itu, dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi rasanya pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudara yang dikasih Tuhan di dalam prikop yang baru saja kita baca, ini berisah tentang penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Pada saat itu dia melihat malaikat yang turun dari langit untuk membawa gulungan kitab yang kecil. Yohanes kemudian diperintahkan memakan kitab tersebut yang rasanya manis di mulut, tapi kemudian pahit di perut. Nah saudara, kitab yang manis ini mengingatkan kita akan kenikmatan dalam mempelajari dan memahami firman Tuhan. Seperti rasa manis dalam mulut Yohanes, berarti pembacaan, alkitab, dan pemahaman akan rencana Allah itu seringkali membawa sukacita kepada kita. Namun rasa pahit di perut Yohanes itu mencerminkan bahwa pemahaman kita akan firman Tuhan itu tidak selalu mudah dan nyaman. Terkadang ada pesan-pesan alkitab dapat menantang keyakinan kita dan menghadirkan panggilan yang sangat berat bagi hidup kita untuk melakukan hal-hal yang sulit di dalam kehidupan yang memusuhi Allah ini. Saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menerima mempelajari firman Tuhan. Dan juga bukan hanya itu, kita pun harus melakukan firman Tuhan dalam situasi dunia yang tidak bersahabat dengan Allah. Dunia yang menantang Allah, dunia yang memusuhi akan Kristus. Kita ditantang untuk melakukan itu dan seringkali itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Tapi percayalah bahwa roh Allah akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahami firman Tuhan dan juga bisa melakukan. Roh Allah juga akan memberikan kepada kita keberanian dan ketekunan untuk terus melakukan firman Tuhan dan tetap melakukan firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang terkadang tidak menyenangkan bagi hidup kita. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk berlindungan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang berusaha menyebarkan nilai-nilai firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar saudara? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoa lah meminta anugerah Tuhan melalui roh kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat menyebarkan nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran kepada orang-orang di sekitar saudara. Terima kasih telah menonton! Saudara, mari kita menyebarkan nilai-nilai firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan ala Bapak kami, kami berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau menjaga kami, Engkau masih mengizinkan kami untuk menapaki kehidupan kami di dunia ini. Kami percaya itu hanya karena anugerahmu Tuhan. Bapak, terima kasih juga buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengajak kami, mengingatkan kami bahwa kami harus mempelajari firmanmu Tuhan. Dan kami tahu bahwa menghadapi kehidupan di dalam dunia ini tidaklah mudah. Dan karena itu Engkau memberikan kepada kami anugerah roh kudus supaya kami mampu melakukan firmanmu Tuhan. Ajar kami untuk setia dan selalu melakukan firmanmu Tuhan sehingga kehidupan yang kami lakukan itu kehidupan yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kami serahkan hari ini ke dalam tanganmu Tuhan apapun yang kami kerjakan. Dari pagi, siang sampai malam nanti biar kami kerjakan hanya untuk kehormatan dan kemuliaanmu saja Tuhan. Bimbing kami terus supaya kami terus melakukan kehendak Allah, menuntaskan rencana Allah yang telah kau rancangkan dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak-Ibu suruh kami. Haleluya. Amen. Amen, Bapak-Ibu suruh kami kasih Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak-Ibu suruh kami sekalian. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih.